Jay, aku memperhatikan. Kamu beda sama yang lain. Yang lain, kalau ngasih penawaran, biasanya murah di awal, terus sampai aku lengah, dipukul sama dia. Aku lihat hargamu stabil, kamu nggak pernah mukul aku. Aku ngerti marginmu berapa. Dia bilang seperti itu. Ini saatnya aku bales kamu. Wow! Itu yang dikatakan beliau. Saya kaget terus terang. Kok ada orang seperti gini? Biasanya kan... Menjual tanpa membual. Saya sendiri pada dasarnya adalah orang yang nggak enaan sama orang, terutama pada saat menjual suatu produk. Yang saya takutkan adalah saya itu nanti seolah menggunakan trik-trik untuk membuat dia agar closing. Makanya saya lebih memilih. Pada saat saya menjual itu, saya menyampaikan informasi sejelas-jelasnya. Dan sebisa mungkin, tentu aja, tidak saya tutupi, kecuali hal-hal itu berbau rahasia perusahaan. Pernah pada saat di Batam, keluar dari Astra, dulu saya sendiri menduduki posisi teknikal buyer. Atau saya di posisi pembeli, customer, kemudian keluar, dan menjadi bagian yang sebaliknya. Saya menjadi penjual. Atau kalau di Batam diistilahkan namanya trading company. Perusahaan yang melakukan jual-beli, kadang atau seringkali tidak punya stoknya. Kemudian kita mencarikan barang tersebut ke tempat yang lain. Atau mungkin Anda mengenal dengan istilah namanya supplier. Supplier palugada. Anggap aja seperti itu. Awalnya sih, niatnya, supply-nya supply seperepat. Tapi kalau sudah akhir bulan, kadang-kadang, sudahlah, apa saja, ya di-supply. Kalau diminta oleh customer. Suatu saat, ada customer pertama saya, itu menanyakan kepada saya seperti gini, Om, dia mengalir saya Om karena anaknya mengalir saya Om. Cari barang ginian di mana? Karena saya juga sudah akrab dengan beliau juga, ya saya mengatakan, oh ini cari di situ. Ini di mana? Ini di situ. Saya sebutkan, supplier-nya siapa. Terus, kemudian beliau tanya lagi kepada saya, kalau saya ambil sama Om Jaya, bisa? Ya bisa. Harganya berapa? Ya, saya ambil dari dia juga. Saya bilang begitu. Berapa persen lebih mahal? Ya 5-10 persen saya mengatakan begitu. Sudahlah, saya ambil sama Om Jaya aja. Memang gini, di perusahaan-perusahaan besar itu, ada suatu regulasi, tidak mudah untuk memasukkan supplier-supplyer baru, atau membayar tunai. Jadi biasanya, kalau mereka membayar sama saya kan 30 hari. Nah, saya mengambilin barang sama mereka. Tapi buat saya, saya nggak saya tutupin. Apa adanya saya mengatakan seperti itu? Dan mereka tetap ngambil sama saya. Kenapa? Karena ya mereka sudah percaya dengan saya. Hal ini, sudah terbiasa lazim saya lakukan dengan customer-customer saya. Bahkan seringkali, kalau mereka itu memberi saya orderan-orderan, itu ada namanya purchase requisition. Mereka sudah ditaruh di meja, itu C, kamu pilih, mana yang kamu bisa. Terus dia cuma pesan begini, dengan tinggi-tinggi harganya, cuma begitu saja. Yaudah, saya buatin harganya. Saya searching, atau cari suppliernya, dan barangnya berapa, kemudian saya naikkan rata-rata antara 10-20%, kemudian, saya buat quotation lagi, atau penawaran ke tempatnya mereka. Dan, biasanya jarang ada penawaran ke tempat saya. Asalnya, artinya tidak ada tawar-menawar lagi. Biasanya sudah diisu, atau dikeluarkan PO, atau purchase ordernya. Nah, itu yang terjadi dengan saya. Sering seperti itu. Padahal, saya sendiri adalah orang yang jarang, yang namanya, meminta order pada mereka. Saya hanya mengatakan bahwa, Pak, saya spesialisasinya seperti gini, terutama mencari barang-barang yang sulit, didapatkan oleh orang lain. Saya mengatakan begitu. Itu saat awal-awal, saya membangun usaha, kata kunci saya cuma seperti itu. Saya ingin memberikan solusi bagi mereka. Karena saya mengerti, biasanya para buyer itu, di suatu perusahaan, itu susah mencari barang-barang, dan ada yang disebut barang-barang, yang istilahnya PR mati. Atau yang sudah dua tahunan, tidak dapat barangnya. Nah, itulah spesialisasi saya. Saya mulai dari situ, memberikan solusi pada mereka, sehingga terjalin yang disebut namanya kepercayaan. Suatu saat, ada seorang buyer, dari suatu perusahaan multinasional, company. Dari luar perusahaannya. Dia bergerak di offshore service. Offshore service itu ada pembangunan lepas pantai. Orang ini, suatu saat telepon saya, kemudian dia mengatakan sebegini, Jay, itu tadi semua penawaranmu yang masuk hari ini, kamu naikkan semuanya 20%. Wah, saya kaget. Saya tanya, maaf pak, maksudnya gimana pak? Saya mau klarifikasi, saya salah dengar atau enggak nih? Itu PR-mu, PR itu, maaf, quotation-mu, atau penawaranmu yang masuk hari ini, ada mungkin belasan begitu yang masuk hari itu, itu dia minta saya suruh naikkan 20% semuanya. Terus dia kan mikir kan, waduh ini ada maksud apa nih? Jangan-jangan ada udang di balik batu kan? Saya takut. Tapi kan saya tidak bisa menuduh beliau. Saya menanyakan seperti ini, maaf pak, sudah cukup pak, segitu sudah cukup. Kemudian dia ngejar lagi, naikkan 20%. Terus, pak, maaf pak, saya boleh tahu enggak pak? Ada sesuatu yang mungkin saya tidak, maaf, tidak pahami, maksud saya itu ada hidden message kah? maksudnya apakah beliau itu minta kah atau apa? Saya gak berani ngomong, jadi saya pakai isyarat kan? Nah kemudian beliau mengatakan seperti ini, kamu ya, jangan macem-macem ya, kamu pikir aku ini siapa? Aku ini haji. Dia mengatakan begitu, saya, saya, pak, saya gak berani mengatakan begitu pak. Makanya pak, saya mohon petunjuk bapak, apa ada pesan yang saya tidak pahami. Terus beliau akhirnya mengatakan seperti ini, Jay, aku memperhatikan, kamu beda sama yang lain. Yang lain, kalau ngasih penawaran, biasanya murah di awal, terus sampai aku lengah, dipukul sama dia. Aku lihat hargamu stabil, kamu gak pernah mukul aku. Aku ngerti marginmu berapa. Dia bilang seperti itu, ini saatnya aku bales kamu. Wow. Itu yang dikatakan beliau. Saya kaget terus terang. Ya, kok ada orang seperti gini, kan ya. Biasanya kan, orang itu kan kalau bisa neken, ya, neken sehabis-habisnya, istilahnya, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dengan biaya, sekecil-kecilnya, dan bayar, selama-lamanya. Kan begitu. Kapitalis kan, prinsipnya. Nah, orang ini gak seperti gitu. Dia ngerti caranya, membalas budi orang lain, ternyata seperti itu. Nah, saya kaget. Ya sudah, akhirnya karena, atas permintaan beliau, beliau memasak, dan diberikan kematian begini. Kalau, kamu kasih muka ke aku, kamu naikkan. Dia begitu. Baik pak, terima kasih atas kebaikan bapak. Saya naikkan 20%. Dan setelah itu, tidak berhenti teman-teman. Bahkan sampai, apa yang dikatakan oleh beliau. Beliau tanya seperti gini, targetmu ke perusahaanku, bulan ini berapa? Atau per bulannya berapa? Saya mengatakan, 50 ribu dolar. Kalau dengan kursus yang sekarang, dolar Singapura, ya mungkin setara dengan 50, 500 juta. Satu perusahaan. Dan beliau mengatakan begini, targetkan ke aku, 70 ribu dolar. Dia bilang begitu. Marah beliau ini, yang menargetkan, memberikan order kepada saya, nilai sebegitu. Dan di bulan itu, beliau memberikan, orderan kepada saya, 80 ribu dolar. Satu perusahaan saja. Masya Allah. Nah, kadang, teman-teman, yang seperti gini, tidak, instan. Bukan kadang, seringkali tidak instan. Kita nggak ngerti, kapan kita berbuat benar ini, balasannya kapan. Nggak ngerti. Mungkin juga nggak dibalas sekarang. Mungkin di akhirat nanti. Nggak ngerti. Nah, teman-teman, saya sering mendapatkan kejadian-kejadian seperti ini. Yang dulu, saya mungkin, merasa kayak, saya udah melakukan kebaikan, kayak susah ya. Nggak dibalas. Kadang-kadang, itulah ujian keikhlasan kita. Suatu saat, saya pernah nih, teman-teman, oleh suatu institusi, saya ditelepon. Beliau, konsultasi lah dengan saya. Masih, kalau saya mau ngiklan, bagusnya, di mana Masih? Saya tanya, target pasarnya siapa? Kemudian beliau mengatakan, target pasarnya adalah, netizen, wanita. Usia sekian sampai sekian. Nah, kalau untuk usia, seperti itu, dan target pasarnya, online, ya bagusnya tetap ke media online, jangan ke media offline, Ibu. Oh, gitu ya? Oke. Masih ya? Ini saya ini, sudah mendesak, karena sudah akhir tahun, dan saya harus, masukkan ini untuk budget pemasaran, di akhir tahun nih. Boleh bantuin saya nggak? saya buatin SPK-nya duluan, kontraknya nilainya sekian, ratus juta. Itu ditawarkan kepada saya, dan saya menangkut ini, Ibu, boleh nggak saya buatin dulu draft-nya duluan? Ya, boleh Masih, tapi kalau bisa besok Masih ya, nggak usah harus detailnya bagaimana, yang penting saya sudah bisa buatin SPK-nya lebih dahulu. Nah, hal lain seperti ini, kejutan-kejutan seperti ini, sering terjadi pada perusahaan pinta, yuk bisnis. Bahkan, ya tim saya, sering mengatakan, Masih kok ada, aja ya? Kok ada aja ya? Pas kita kok, pas dalam kondisi kadang-kadang kepepet gitu ya, ada yang datangin kita, dan kemudian memberikan orderan-orderan itu. Makanya, pelatihan-pelatihan pun juga, yang sering saya adakan, saya nyaris, biasa dikatakan, saya jarang yang mengajukan, saya kebanyakan, justru malah diminta lebih dahulu, baru saya mempropos atas permintaan tersebut. Itu kejadian. Nah, tentu aja teman-teman, hal yang seperti gini, tidak instan. Kemarin saya pernah mengatakan kan, bahwa, saya pernah didatangin oleh, seseorang yang mau membeli mobil saya, dan kemudian, dia saking buru-burunya, dia mau memberikan DP, BPKB-nya menyusul. Padahal saya mengatakan begini, Pak, kepemilikan rumah itu, itu tidak berdasarkan surat. Atau kalau Bapak punya suratnya, tetap harus ada akad jual belinya. Tapi kalau kepemilikan mobil, itu berdasarkan surat. Yang punya BPKB-nya, itu yang punya mobilnya. Nah, Bapak mau ngambil mobilnya, tanpa BPKB, itu resiko buat Bapak. Saya begitu. Ya, saya mengatakan begitu. Beliau mau DP-nya, dua per tiganya bahkan. Nah, saya mengatakan, sudah lah Pak, saran saya Bapak jangan buru-buru. Malam hari ini, Bapak istikoroh dulu saja. Saya begitu. Ya, beliau mau ninggal mobilnya, terus kemudian mau ngasih DP senelai, uangnya yang cukup besar, dan kemudian, mau bawa mobil saya. Ya, anggap aja saya berhusnuzon aja, berbaik sangka, dia buru-buru lah begitu, kepengen ngicipin mobilnya. Ya. Nah, setelah saya, minta beliau istikoroh besoknya, ada penawaran lagi, yang agak sedikit, untuk penekanan kepada saya. Dan saya mengatakan, tidak usah saja Pak, kita jaga hubungan baiknya. Saya mengatakan begitu. Bahwa saya, enak saja, dalam bernegosiasi itu, baiknya tidak ada saling menekan. Apakah beliau beli? Tidak beli. Terus, Mas C berarti rugi dong Mas C, kalau dia nggak beli sama Mas C. Dengan cara seperti gitu kan, padahal harusnya Mas C bisa close the sales, segitanya, dengan menerima DP-nya lebih dahulu. Ya. Bahkan beliau mau ngasih DP, kalau mobilnya nggak dibawa pun, nggak bisa juga. Mau. Demi untuk menutup transaksi tersebut, supaya, besoknya saya bisa ngambil BPKB di safe deposit, dan kemudian, serah terima berikutnya. Ya. Saya tidak tutup itu. Saya tidak mau sesuatu transaksi yang sifatnya goror. Nah, saya bahkan mengatakan, sudah lah, tenanglah Bapak dan Bapak istikoroh. Dan, yaitulah hasilnya akhirnya, tidak terjadi penjualan. Apakah saya rugi? Saya tidak merasa rugi kok. Mungkin, hal-hal seperti gini sering terjadi, di masa sekarang. Maksudnya terjadi itu apa? Orang kalau dikasih, yang jujur, ya, informasinya jujur, bisa jadi, mungkin, dia tidak terbiasa. Karena apa? dunianya sudah penuh dengan manipulasi. Nah, tapi tugas saya adalah, untuk mewartakan, kejujuran itu sendiri. Tugas saya, mengatakan apa adanya. Tugas saya, mewartakan juga, yang namanya ketulusan. Dalam menjual, tidak harus close kok. Saya ingin, semuanya sama-sama puas. Yang seperti ini, tidak mudah. Tentu saja, Anda, saya, membangun, bisnis, dengan value-value, yang tidak hanya sekedar halal, tapi toyip, itu tidak mudah, pada saat kondisi seperti ini. Tapi, yakinlah, bahwa, kalau kita tidak mendapatkan ordernya, kita mendapatkan pahala. Itu yang paling penting. Kita mendapatkan keberkahannya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.